Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi barang kita Ayo Ewo Family Hari ini Ayo mau bagi-bagi Iroko nih tentang Mana caranya merawat rambut anak-anak Nah kebetulan Ayo Ewo ini dari kecil emang sudah Ayo merawat rambutnya Jadi rambutnya ini bisa Jadi ini rambutnya tuh bukan di bonding Di bonding atau di smoothing gitu Jadi ini alami rambut mereka begini Coba coba Ijo juga sama sebenernya Cuman dia rambutnya agak lebih lemes Daripada yang lain gitu Jadi memang dari kecil ini udah kasih Kayak minyak kemiri gitu Kayak gini minyak kemiri ini Soalnya ini lebih gampang juga Terus kita nggak repot Harus ngeracik-racik Jadi ini bisa dibeli banyak di online shop Bahan-bahan yang kami pakai dari kecil itu Minyak kemiri, daun seledri Terus lidah gaya Nah ini kalau misalkan minyak kemiri Kita rancik sendiri juga sebenernya bisa Cuman agak repot aja Nah ini ada kemasan instant Kemasan yang udah jadi Kita bisa beli di online shop Banyak banget Cari aja minyak kemiri Nah itu Ijo dari kecil udah pakai Dari mulai mereka Siap 2 bulan Karena kan Ijo sempat prematur Jadi sempat di rumah sakit 2 bulan Sempat lama kan Jadi perawatannya setelahnya Mereka pulang dari rumah sakit Setelah pulang dari rumah sakit Mereka belum pernah usia 4 bulan Jadi selama 2 bulan itu Aplikasi minyak kemiri Dari mulai cukur itu Mereka kasih minyak kemiri Sampai sekarang Terus Karena sekarang Mereka udah mulai Aktif banget Jadi kalau misalkan Mereka udah gak mungkin banget Kenapa? Karena minyak kemiri Putot Jadi hitam gitu Jadi nanti kalau misalkan Nah Bisa merawat rambut anak-anak Jadi contohnya Pakai lidah buaya Itu lebih simple Dan gak makan waktu Jadi kita cuma tinggal Ambil dalemnya itu Terus langsung Ke Kekasin Jadi kalau lidah buaya kan Karena dalemnya itu Berening Berlendir gitu Jadi kalau misalkan Buna baju itu Enggak kotor banget lah Itu paling getah Kami kali ini Ami gak penggangan pakaian Yang ini Ami hanya pakai lidah buaya aja Karena mereka udah aktif banget Jadi Ami gak mau repot Maksudnya gak mau repot Sembira harus bakar-bakar dulu Harus goreng-goreng dulu Terus kalau seledri Harus blender dulu Jadi hari ini Ami bakalan pakai lidah buaya aja Ami bakalan praktekin Sekarang ke anak-anak Mumpuk ini masih jam 3 Mereka belum mandi Mal mandi sore Jadi sebelum mandi Ami pakein dulu Terus ini Kayak rambut-rambut kecil Mereka ini Udah mulai tumbuh Udah mulai tumbuh lagi Jadi Ada kemungkinan Bisa lebih tebal lagi Dari Dari dulu Ami juga perawatannya Perawat rambut Pake bahan-bahan agami Kayak ini Jadi isinya tuh Dari 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 market banyak jual juga buat beli bahan-bahan mereka tuh udah udah aktif semuanya bakal kalau miyak kemiri itu bisa membuat rambut jadi hitam-hitam gitu jadi jadi rambutnya itu hitam gitu kalau tidak buahnya tuh bisa buat rambut tuh tembak Nek Ami mau cantohin ya kalau mau cantohin ini lucu banget ini dia lepas baju aja aja ya mau 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 yang lain mau kamu supaya lebih baik 谷 Very well selamat menikmati 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 Oke ya, lidah buayanya Ayo, jangan lupa Rok, pemin, ujian Nah oke, sekarang sudah selesai Ritman rambutnya Ayo, sekarang tinggal Mereka mandi, terus nanti Keringin rambutnya, kampuan juga Jadi biar bersih, ya itu tadi Bahan-bahan yang biasa Ami pakai Jadi, salah satunya adalah lidah buaya Lidah buaya yang sekarang Ami lagi pakai Dulu juga Ami pakai dari minyak kemiri Minyak kemiri juga ada Bahannya yang sudah terjadi juga Kayak di online shop, online shop gitu juga banyak Cari aja minyak kemiri Itu lebih simple, kita nggak usah bakar-bakar kemirinya Terus kita saring minyaknya gitu kan Jadi, cari aja yang sudah jadi Terus, nah yang ketiga Ami biasanya juga pakai seledri Nah ini seledri biasanya Ami Blender Langsung kasih ke rambutnya anak-anak Cuman karena hari ini Ami nggak mau ribet Jadi Ami cuma pakai lidah buaya aja Nah lidah buaya nih paling sering banget Ami pakai Karena kebaju juga nggak kotor Terus lebih simple juga pakaiinnya Terus anak-anak kan sekarang karena udah aktif banget Jadi Ami pakai lidah buaya Biasanya Ami ngelakuin ini itu seminggu sekali aja Cukup karena repot banget Lumayan lah kalau buat anak-anak Lebih bagusnya sih seminggu dua kali Karena ini cuma membuat perawatan anak-anak Jadi yaudahlah paling sering Nggak seminggu sekali juga sih Kadang nggak seminggu Eh dua bulan Dua bulan dua kali Eh sebulan dua kali Maksudnya Sebulan dua kali Biasanya Ami pakai Jadi karena terlalu ribet lah Kalau buat anak-anak kan satu-satu Terus mereka juga semuanya lari-lari Jadi ya kayak gini merantakan Lumayan Cuman nanti ke depannya Rambutnya Ayu Ewa tuh Bisa sehat gitu Mereka rambutnya karena udah alami seperti itu Dari sananya udah dikasih seperti itu Jadi Ami rawat rambutnya Sayang banget kan kalau Ami rawat Nah gitu Jadi itu salah satunya tips dari Ami Merawat rambut Supaya rambutnya sehat Buat yang ketombean Buat yang rambutnya rontok juga Insya Allah Kalau kita rutin pakenya Itu bisa ada manfaatnya gitu Jadi ini kan bahannya bahan-bahan alami Jadi untuk anak-anak tuh aman gitu Kita juga gak repot juga Ini bahan-bahannya yang ada semuanya Ada di pasar Gitu Kita apalagi kalau misalkan Mau lebih hemat Kita bisa tanem Hai kakak Nih kakak belum pake Nanti kakak menyusul ya Kakak juga dulu rambutnya gitu Kakak dulu rambutnya jemblok-jemblok gitu Nah sekarang tuh udah lumayan agak tebelan Dia bisa panjangin juga rambutnya gitu Temblok-jemblok tuh apa ya Jadi timbul Dibotakin tuh Languangnya tuh jadi kayak bayi tuh kan suka Jadi gak rata Nah itu tuh karena kakak Sakira dari kecil Belum pernah dipakein kemiri Nah Ami kenal kemiri itu Semenjak lahirnya Ayu Eo Jadi Ami ngerasa Kayaknya Kayaknya perlu deh ini Di rambutnya Biar Tumbuhnya rata Kayak gitu Jadi pas lahirnya si Ayu Eo tuh Ami langsung kasih kemiri Nah kakak itu baru belakangan ini Ami kasih kayak perawatan-perawatan alami yang kayak gini Jadi kayak rambut-rambut halusnya ini udah mulai tumbuh Karena sering Ami pakein lidah buaya Nah oke Sampai disini dulu Tips-tips Merawat rambut halusnya ini Kalian nanti bisa baca Deskripsinya yang di bawah Nanti ada apa aja Ada bahan-bahan apa aja Dan gimana cara pemakaiannya juga Jangan lupa subscribe Untuk channel ini PAYUFFAMILY Dan jangan lupa juga follow Instagram kita yang ada di bawah ini Oke makasih Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Papa ikut kampung gak? Ini papa All around the mulberry bush The monkey chased the weasel The monkey thought was all in good fun Killed the weasel